Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banget buat teman-teman yang kirim email ke martasuherman.gmail.com. Di sini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari W47. Alamat emailnya adalah w4hyu.email.gmail.com. Di sini ada tulisannya, Halo Kak Marta, tolong dong bedah foto saya. Saya suka mengambil foto makro dan landscape, tapi saya juga mengambil job untuk foto potret. Mohon koreksinya. Di sini disertakan tiga buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu nonton pada saat ditayangkan, dan juga selalu share kepada teman-teman lainnya. Dan juga buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, thank you banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang, karena saya setiap minggunya akan mengupload dua buah video yang membahas seputar fotografi. Buat teman-teman yang menanyakan apakah ada kelas online, offline untuk kelas fotografi, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Atau teman-teman yang juga ingin mengundang saya sebagai narasumber untuk kegiatan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor tersebut. Selain itu juga buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut, nanti akan dibantu oleh admin saya. Nah, pembahasan hari ini karena saya lihat fotonya ini mungkin lebih banyak ke foto portrait outdoor-nya. Saya akan coba bahas sedikit mengenai tips and trick kalau kita ingin memotret foto outdoor untuk kebutuhan keluarga, ataupun untuk kebutuhan pribadi, atau untuk klien kita sebagai photographer wedding, katakan ya. Di sini ada satu foto lagi yang foto makro. Nah, untuk foto makro mungkin bisa dicek di video saya sebelumnya membahas mengenai makro fotografi di sini. Dan untuk foto portrait outdoor-nya nih, ada dua foto. Yang pertama adalah foto satu orang sedang di pantai, ya pantai pasir putih, dan yang satu lagi di dekat air terjun. Nah, di sini kalau menurut saya secara komposisi masih bisa dieksplorasi lagi, dan juga posisi atau pose dari talent ini juga masih bisa dieksplorasi. Jadi, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai teori dasar komposisi, bisa coba cek di link ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan bayangan dan juga apanya sih teori-teori dasar fotografi, gitu ya, teori-teori dasar yang melibatkan komposisi dalam fotografi. Dan kemudian, teman-teman juga bisa cek video saya sebelumnya yang membahas mengenai bagaimana caranya kita mendirect pose untuk talent yang akan kita foto. Teman-teman bisa cek di video saya yang ini. Nah, tips yang pertama untuk landscape fotografi dengan menggunakan talent adalah teman-teman harus memahami apa itu yang dimaksud dengan komposisi rule of third dan juga point of interest. Point of interest adalah inti dari cerita foto yang kita akan buat. Teman-teman harus tahu bahwa point of interest itu hanya ada satu orang atau satu buah subjek yang akan kita foto. Dan walaupun kalau katakan ada dua orang, dua orang ini harus menjadi satu buah kesatuan. Artinya, mereka berinteraksi sehingga menjadi satu buah cerita. Jangan yang satu, dia sedang beraktivitas di pinggir sini, di kanan, misalnya dia lagi memancing atau apa, kemudian di kiri ada satu orang lagi, dia melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, itu menjadi dua point of interest dalam sebuah foto dan biasanya agak kurang menarik. Kecuali kalau teman-teman menampilkan secara komposisi yang kontradiktif. Di sini artinya kita ingin bercerita tentang satu orang misalkan lagi sedang tertawa atau yang satu lagi sedang sedih. Nah, komposisi kontradiktif seperti ini bisa teman-teman sampaikan dalam sebuah komposisi cerita. Kemudian mungkin pertanyaan adalah bagaimana kita meletakkan si point of interest ini sendiri. Buat teman-teman yang tahu apa itu teori rule of third, di mana satu buah komposisi atau satu buah foto itu dibagi dengan dua garis horizontal dan dua buah garis vertikal. Dan kita menemukan empat buah garis persimpangan. Nah, di antara garis ini, jadi titik pertemuan ini, inilah tempat kita meletakkan point of interest itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman di sini mungkin bingung bagaimana cara menyusun sebuah komposisi, nah teman-teman coba perhatikan teori komposisi lainnya selain rule of third tadi. Teman-teman bisa juga menggunakan komposisi leading line, misalnya ya, di mana teman-teman bisa mengantarkan dengan elemen yang ada di sekitar kita itu, mengantarkan kepada si subjek tersebut. Atau juga bisa dengan teori-teori repetition. Jadi, kalau teman-teman melihat sebuah jalan, misalnya ada pagar, atau misalnya ada tiang-tiang yang berderetan, nah teman-teman bisa meletakkan si subjek tersebut di antara tiang-tiang tersebut. Jadi, seperti breaking the pattern, breaking the detail. Jadi, nah di sini teman-teman bisa coba detail-detail seperti ini, supaya foto kita tampil bisa lebih menarik. Selain itu, kalau teman-teman masih bingung nih, bagaimana kalau teman-teman coba komposisi dengan menggunakan foreground. Jadi, misalnya teman-teman melihat ada daun-daunan di bagian depan, nah teman-teman coba maksimalkan seperti itu. Dan juga bisa dengan menggunakan teori framing. Jadi, framing juga bisa menjadi satu komposisi yang sangat menarik pada saat kamu membuat komposisi dengan menggunakan talent. Yang kedua adalah, karena kita sudah tahu akan meletakkan subjek atau manusia di dalamnya, teman-teman harus menciptakan sebuah konsep dulu sebelum pemotretan. Artinya teman-teman harus menentukan, mau pakai baju apa, misalnya kita ingin memotret dalam suasana yang agak gelap gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan point of interest ini supaya lebih outstanding, artinya kita harus menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Katakan kita menggunakan warna kuning atau warna merah. Lalu, kemudian juga kita harus menentukan, apakah dia membutuhkan properti tambahan. Katakan dia membutuhkan baju kah, atau dia membutuhkan korsi kah, atau dia membutuhkan keranjang tertentu kah. Nah, itu semua harus dikonsep terlebih dahulu sebelum pemotretan. Setelah itu, karena kita memotret dalam posisi outdoor, teman-teman harus tahu juga tentang lightingnya nih. Kalau teman-teman hanya ingin menggunakan matahari sebagai sumber lighting utama kamu, artinya kamu harus tahu best timingnya kapan. Apakah di pagi hari atau di sore hari. Atau kalau teman-teman ingin menambahkan cahaya tambahan dengan menggunakan lampu studio atau mobile light, Nah, teman-teman juga harus memikirkan kira-kira lampu apa yang harus kita bawa. Yang pasti kalau foto outdoor, kita membutuhkan baterai pack. Artinya adalah lampu yang hanya menggunakan baterai dan tidak menggunakan colokan pada listrik. Kita sebutnya biasanya sebagai mobile light. Jadi, sebuah lampu yang mobile yang gampang dibawa-bawa kemana-mana. Untuk alternatifnya, teman-teman bisa menggunakan speed light atau menggunakan lampu studio. Bedanya pastinya adalah di power dari lampu tersebut. Semakin besar lampunya, biasanya cahayanya atau power dari lampu tersebut akan semakin besar dibandingkan dengan speed light. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum ada cahaya tambahan seperti lampu studio atau mobile light, atau juga menggunakan speed light, teman-teman bisa menggunakan reflektor. Jadi, reflektor ini bisa memantulkan cahaya sehingga bagian wajah atau badan si talent ini sendiri bisa nampak lebih tercahaya, lebih sempurna. Tips yang keempat adalah teman-teman harus menentukan lokasi yang paling pas untuk teman-teman membuat komposisi. Ya, pasti kalau kita memotret untuk kebutuhan pekerjaan ya, biasanya kita mengenal istilah reki. Reki atau dikenal juga sebagai survei. Tapi kalau istilah kita fotografer yang sebelum kita melakukan pekerjaan itu pasti ada satu proses yang namanya proses reki. Jadi, kita harus datang ke lokasi tersebut, kita melakukan survei, melihat dulu di komposisikan yang mana, di tempat yang mana, komposisinya akan dapat seperti apa, angle-nya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita melakukan photoshoot yang sesungguhnya. Nah, jadi pemilihan lokasi yang tepat itu pastinya menentukan hasil foto yang akan kita buat nantinya. Dan juga kalau teman-teman mungkin di sini tidak punya waktu untuk melakukan reki, mungkin teman-teman bisa bekerja sama dengan penyelenggara event atau teman-teman yang berdomisili lokal di tempat tersebut sehingga bisa membantu untuk melakukan reki secara jarak jauh. Jadi, artinya mereka akan memberitahukan di mana spot-spot yang kira-kira bagus untuk difoto. Nah, tips yang lima adalah harus tetap menjaga minimalis-seminimalis mungkin. Jadi, teman-teman jangan membuat foto yang terlalu ribet, terlalu rame. Karena biasanya akan membuat kita yang melihat foto tersebut akan terdistract dengan background atau detail yang lainnya selain si objek utama tersebut. Dan ini pastinya juga secara pemilihan baju perlu dipikirkan kalau misalkan backgroundnya udah terlalu rame, lalu kemudian katakan dia memakai baju kembang-kembang atau motif garis-garis apa yang terlalu ramai juga, akhirnya dia tersamar dengan detail belakangnya. Jadi, sama-sama terlalu rame dan biasanya mata manusia itu cenderung tidak suka dengan sesuatu yang terlalu ramai. Tips berikutnya adalah teman-teman coba perbanyak referensi bagaimana caranya mendirect post untuk talent yang akan kita gunakan atau talent yang akan kita foto. Di sini teman-teman bisa coba cek di video saya sebelumnya ini ya. Jadi, teman-teman bisa cari bagaimana sih caranya untuk menampilkan mereka ini postnya lebih menarik gitu. Jangan istilahnya kelihatan terlalu terpaksa. Atau misalkan dia sendiri, orang yang masuk ke dalam frame tersebut juga tidak nyaman dengan post tersebut. Jadi, teman-teman coba cek beberapa referensi-referensi. Dan yang pasti, pada saat kita ingin mendirect seseorang itu, kita harus membuat dia relax. Serilaks mungkin, senyaman mungkin untuk kita foto. Karena biasanya dengan kita melakukan pendekatan supaya mereka lebih nyaman, otomatis post yang ditampilkan mereka itu akan natural dan juga ekspresi yang akan dimunculkan itu akan sangat natural. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat dia menjadi nyaman itu banyak banget caranya ya. Sebenarnya, yang udah pasti kita harus jadi diri kita sendiri. Maksudnya, kita coba jangan pura-pura menjadi orang lain. Kita coba menjadi diri kita sendiri. Lalu, kita bisa bercerita tentang kita, cerita tentang sesuatu, hal-hal yang lucu. Lalu, ajak mereka ngobrol, tanya-tanya mereka. Apalagi kalau teman-teman mungkin fotonya adalah couple untuk wedding gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa tanya kayak misalnya ketemunya dimana sih, gimana sih awal ceritanya, pacarannya tuh gimana sih, siapa nembak duluan gitu kayak gitu ya. Nah, itu pasti akan jadi sesuatu yang buat mereka nyaman gitu. Mereka akan ngerasa, oh ini fotografernya bukan orang asing, tapi udah seseorang yang akrab banget sama kita. Sehingga kita juga mau noran-noraan, mau jadi peran yang gimana-gimana, yang aneh-aneh, mereka akan melakukan itu dan mereka akan nyaman sekali. Di sini makanya peran sebuah tim itu sangat-sangat penting. Jadi, kalau teman-teman mungkin memiliki makeup artist atau assistant lighting, make sure teman-teman kalian ini yang menjadi tim kalian itu memiliki energi yang sama dengan kamu. Jadi, jangan sampai katakan kita udah berusaha sedemikian mungkin membuat mereka lebih cair, ternyata ada makeup artistnya yang mungkin agak nyebelin gitu. Akhirnya photoshoot itu menjadi tidak berjalan sempurna. Jadi, teman-teman harus make sure tim kita itu bisa satu energi, satu-satu visi dengan kita. Dan untuk post-postnya sendiri, sebaiknya teman-teman menggunakan post yang natural yang biasanya aja. Misalkan dia memegang bajunya, misalkan kalau pake dress, pake rock, coba dia sedang memegang rocknya, atau sedang melihat jam tangan, atau sedang membetulkan baju, atau memainkan rambut atau topi gitu. Jadi, coba dengan post-post yang biasa, yang natural. Tapi juga jangan terlalu dibuat-buat, karena biasanya foto yang terlalu dibuat-buat juga hasilnya tidak akan maksimal. Dan demikian pembahasan hari ini mengenai tips landscape fotografi dengan menggunakan talent sudah selesai. Buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung email ke martaswerman.gmail.com Dan juga, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax